Halo coy, how are you together? Welcome to my channel in the host, Kujo. Oke, kali ini saya akan melanjutkan seris prom season ketiga episode keempat. Dimana pada episode sebelumnya, Kenny bersama yang lainnya pergi ke tempat yang penuh dengan makanan untuk mengambilnya. Dan disini kaki dari Christy sempat terkena jebakan hewan. Sedangkan Jade melihat seorang pria yang sangat menyeramkan. Sementara mobil ambulan yang membuat Tabitha serta Henry terhalang oleh pohon yang tumbang. Dan apakah Tabitha akan kembali ke desa itu? Yaudah tanpa lama-lama kita gaskin aja ke ceritanya. Let's go we! Di sini sang supir mencoba untuk meminta bantuan. Namun sayang radionya tidak dapat terhubung. Dan polisi merasa aneh karena tidak ada satupun mobil yang melintas. Padahal jalan ini tidak pernah sepi. Tabitha semakin amat terkejut saat melihat gerombolan burung gagak yang terbang di atas mereka. Hal itu membuat Tabitha kembali teringat saat pertama kali terjebak. Dan tentu Tabitha sadar kalau mereka akan masuk ke dalam perangkap makhluk itu. Sehingga Tabitha mencoba untuk menjelaskannya pada polisi. Namun polisi menyuruh Tabitha untuk masuk ke dalam mobil. Sementara itu saat Ethan melihat gambar tak lama telepon berbunyi. Karena penasaran Ethan pun mengangkat teleponnya. Dan tentu saja orang itu adalah Thomas. Dimana Thomas mengatakan sekarang ini ibumu sedang ada dalam ambulan. Dan Ethan harus menolongnya. Namun tak lama Jim datang dan merebut teleponnya. Jim meminta pada Thomas jangan pernah mengganggu anaknya. Namun Thomas mengatakan kalau Ethan dan Julie bukan lagi anakmu. Jim yang kesal mencabut telepon itu. Namun ternyata teleponnya tidak ada kabelnya. Jim bertanya pada Ethan Thomas berkata apa. Ethan mengatakan kalau saat ini ibunya ada di mobil ambulan dan mereka harus menolongnya. Sementara itu di rumah koloni. Mereka membersihkan darah burung yang sebelumnya masuk ke dalam rumah. Dan hal itu membuat Elgin masih merasa takut. Sehingga Donna mencoba untuk menenangkannya. Sedangkan Fatima diperiksa oleh Mary. Dan sekarang keadaan dari Fatima mulai membaik. Itu karena Fatima sudah bisa makan. Namun Fatima tidak mengatakan pada Mary kalau dirinya sangat suka dengan makanan busuk. Sementara itu Sarah memberikan spray pada Victor untuk membuat sebuah benteng. Namun Sarah masih bingung apa yang akan Victor lakukan. Victor mengatakan ketika dirinya masih kecil. Sang ibu mencoba untuk menolong semua orang namun ibunya gagal. Dan hal itu membuat ibunya meninggal bersama dengan yang lainnya. Dan sekarang Victor kembali mencoba untuk mengingat semuanya. Karena sangat banyak yang telah berubah di tempat ini. Bahkan selama Victor ada di sini. Tidak pernah ada salju yang turun seperti sekarang ini. Dan sebelum pergi ibunya meminta pada Victor dan juga adiknya untuk menunggu di ruang bawah tanah. Namun sang adik yang sangat takut malah pergi untuk menyusul ibunya. Sedangkan Victor tetap menunggu. Namun pagi harinya ketika Victor keluar. Dia pun sangat terkejut melihat semua orang telah meninggal. Dan di hari itulah pertama kali Victor bertemu dengan anak berbaju putih. Tentu Sarah sangat terkejut. Karena Sarah juga pernah melihat anak itu. Namun Victor tak bisa menguburkan mayat semua orang. Dan anak itu menyuruh Victor untuk mengubur benda berharga mereka. Dan sekarang benda itu ada di koper ini. Mungkin dengan adanya benda ini Victor dapat ingat semuanya. Dan ternyata benar saja saat Victor menyentuh benda itu. Victor kembali ingat benda itu milik siapa dan apa yang terjadi pada orang itu. Namun Victor sangat panik karena di kopernya tidak ada benda milik seorang pria bernama Christopher. Victor pun mencoba untuk mengingatnya. Namun hal itu membuatnya semakin tidak tenang. Dan ternyata benda milik Christopher itu adalah boneka yang sering dilihat oleh Jade. Dimana boneka itu bernama Jasper. Dan Christopher orang yang sangat menyenangkan. Dan dia sangat sayang pada Jasper. Namun semua itu berubah saat dia melihat sebuah simbol aneh. Dimana Christopher sering menghabiskan waktunya sendirian. Bahkan Victor pernah melihat Christopher berbicara dengan Jasper. Dan yang lebih anehnya lagi Jasper dapat berbicara. Hal itu pun membuat Victor sangat amat yakin. Kalau Christopher tahu segalanya apa yang terjadi pada tempat ini. Sementara ambulan Tabitha memutar jalan dan sudah ada di hutan. Namun sang supir berniat akan kembali. Karena mereka tidak tahu sekarang ini ada di mana. Namun tentu Tabitha melarangnya. Karena tak jauh dari sini akan ada desa. Tabitha pun mengatakan tempat ini sangat berbahaya. Dimana makhluk itu akan menyerang kita. Namun tentu saja mereka pun tidak tahu apa maksudnya. Dan beranggapan kalau Tabitha sedang berhalusinasi. Sementara di hutan mereka tidur di gubuk yang sama. Di sini kondisi dari Christy mulai membaik. Meskipun kakinya sempat terkena jebakan hewan. Dan Christy melihat Kenny yang tidak bisa tidur. Christy pun mengatakan kalau Kenny tidak sendiri. Karena Kenny punya banyak teman. Kenny bilang sekarang ini keadaan telah berubah. Karena apa yang selama ini Kenny perjuangkan yaitu ibunya telah meninggal. Dan Kenny tak tahu lagi harus melakukan apa. Kemudian Jeet mengatakan bahwa dia melihat seorang pria yang sangat menakutkan. Bahkan dia sering melihat anak kecil dan juga simbol aneh. Saat Jeet menunjukkan simbol itu pada ibu Kenny. Ibu Kenny pun memberikan buku yang berisi banyak simbol yang sama. Namun tak lama ada yang mengetuk gubuk itu. Mungkin saja makhluk itu mencoba untuk masuk. Sementara Boy bersama dengan Renal ada di bis untuk mengawasi makhluk itu. Dan di sini Renal pun ingin membantu Boy. Karena ada yang lebih buruk di tempat ini daripada kematian. Sehingga Renal ingin pergi dari tempat ini. Namun Renal merasa ada yang aneh. Karena sampai sekarang tak ada satupun dari makhluk itu yang datang. Dimana Renal sudah tahu dengan kegiatan makhluk itu setiap malamnya. Seperti perempuan yang sering mengetuk pintu mobil. Dan ada juga yang menunggu dari kejauhan. Tentu saja alasan makhluk itu tidak muncul. Karena mereka tahu kalau ambulannya sudah datang. Tabitha menyuruh sang supir untuk tetap berjalan apapun yang terjadi. Renal dan Boy yang melihat ambulan itu menyuruh untuk berhenti. Ethan pun berpikir kalau ibunya ada di ambulan itu. Sehingga Ethan langsung mengejarnya. Namun untungnya Boy dan Jim berhasil menangkap Ethan. Tak lama supir ambulan melihat seorang wanita yang tidur di tengah jalan. Namun Tabitha yang tahu mengatakan kalau itu bukanlah manusia. Dan menyuruh pada mereka jangan pernah membuka pintunya. Namun tentu saja polawan tidak percaya. Sehingga polisi terpaksa memborgol Tabitha. Dan kedua perawat berniat untuk menolong wanita itu. Namun tiba-tiba. Dan ya mengatah Mamam. Tentu saja makhluk itu dapat dengan mudah membunuh mereka. Dan sekarang polisi pun percaya pada Tabitha. Dan dia pun mencoba untuk menembaknya. Namun ya tentu saja hal itu tidak ada gunanya. Hal itu membuat polisi sangat amat ketakutan. Ditambah lagi para makhluk yang lain mulai berdatangan. Sehingga dia pun langsung pergi meninggalkan Tabitha dan juga Henry. Ethan mengatakan kalau ibunya ada di ambulan itu. Dan kita harus menolongnya. Jim pun yang percaya pada anaknya langsung pergi. Bersama dengan Boy dan juga Randall. Sedangkan Ethan dan Julie akan tetap menunggu. Dan ya tentu saja baik Jim ataupun Tabitha merasa sangat senang. Karena mereka dapat bertemu kembali. Tabitha meminta pada Jim untuk menolongnya. Namun masalahnya sekarang ini tangan Tabitha di Borgol. Dan karena kuncinya dibawa pergi oleh polisi. Randall pun akan mencari alat untuk melepaskan Borgolnya. Sementara itu di rumah koloni. Lonceng dibunyikan sebagai tanda peringatan agar tetap waspada. Karena sekarang makhluk itu ada di luar. Dan ternyata para makhluk itu sedang mengejar polisi yang pergi ke rumah koloni. Dan tanpa disengaja polisi itu malah menembak ke dalam rumah. Yang membuat Rita terkena tembakan itu. Dan polisi meminta tolong pada mereka untuk membuka pintunya. Awalnya mereka merasa ragu untuk membukanya. Namun Clara yang kasihan langsung membuka pintunya. Dan polisi itu menyadari telah menembak seseorang. Sehingga dia mencoba untuk menghampirinya. Namun Donna yang marah menyuruhnya untuk menjauh. Karena Mary sedang berusaha untuk menolongnya. Sementara itu Rennell yang mengambil alat di dalam bis. Dia pun kembali melihat serangga yang sama. Namun Rennell menghiraukannya karena harus menolong Tabitha. Akan tetapi makhluk itu telah menghadangnya. Dan Rennell yang melihat Boy langsung melemparkan alatnya. Namun sialnya ketika Rennell akan kembali ke bis. Serangga itu kembali datang dan langsung menyerangnya. Kemudian Boy memberikan perkakas itu kepada Jim. Dan Boy akan menjalankan mobilnya supaya makhluk itu tidak mengejar mereka. Namun sialnya kuncinya tidak ada. Dan ternyata makhluk itu telah memegang kuncinya. Dan lagi-lagi makhluk itu pun tidak akan menyerang Boy. Tapi ingin memberikan kuncinya pada Boy. Namun sebagai gantinya makhluk itu akan memakan Randall. Tentu saja hal itu merupakan pilihan yang sulit. Namun Boy lebih memilih mengambil kuncinya. Untuk menyelamatkan lebih banyak orang daripada hanya satu orang. Sementara itu Mary pun berusaha untuk menolong Rita dengan mengeluarkan peluruhnya. Di saat yang sama Boy pun datang ke rumah koloni. Dan tentu saja mereka pun yang melihat Tabitha merasa sangat terkejut. Karena tadinya mereka berpikir Tabitha telah meninggal. Dan polisi meminta maaf pada Tabitha sambil melepaskan borgolnya. Dan Boy bertanya apa yang terjadi. Di tempat yang sama Lily mengatakan mungkin saja burung gagak itu merupakan pertanah buruk untuk bayi Fatima. Namun tak lama Eljin melihat seorang wanita menyeramkan yang sering Eljin lihat dalam mimpinya. Dan anehnya wanita ini sangat mirip dengan Fatima. Sementara itu dengan perasaan yang sangat cemas. Mereka pun masih menunggu kabar dari ayahnya. Karena mereka tidak tahu kalau Tabitha sudah aman. Dan sekarang ada di rumah koloni. Namun Ethan merasa kalau Julie terlihat berbeda. Julie mengatakan kalau dia sering bermimpi hal yang sangat amat menakutkan. Namun Julie tak pernah ingat tentang mimpinya itu. Sedangkan di rumah koloni, kondisi Rita semakin memburu. Meskipun Mary telah berusaha untuk menolongnya. Namun apalah daya Rita pun tidak tertolong. Hal itu membuat Boy sangat marah pada polisi. Karena hanya dalam satu malam Boy kehilangan dua orang. Namun Donna meminta pada Boy untuk ikut dengannya. Di sini Donna pun tidak marah pada Boy. Karena sekarang Donna merasa sangat sedih. Dan butuh teman untuk tetap di sampingnya. Sementara itu Fatima menghampiri mayat dari Rita. Dan tanpa diduga ternyata Fatima sangat tertarik dengan darah. Bahkan Fatima menjelati darah itu dengan sangat nikmat. Tentu saja hal itu membuat Fatima semakin merasa yang aneh pada dirinya. Karena tertarik dengan makanan busuk dan juga darah manusia. Sementara itu Tabita menjelaskan semuanya pada gym. Dimana Tabita berhasil keluar dari desa ini. Dengan cara melewati sebuah mercu suar. Dan Tabita bertemu dengan Henry yang merupakan ayah dari Victor. Namun pada saat itu mobilnya mengalami kecelakaan. Sehingga Tabita bersama dengan Henry akan dibawa ke rumah sakit. Namun di jalanan ada pohon yang tumbang. Sehingga ambulannya mencari jalan yang lain. Dan akhirnya Tabita pun kembali lagi ke sini. Di tempat yang sama Donna pun mulai merasa tenang. Namun tak lama mereka melihat lampu ambulan menyala. Dan tentu mereka pun sangat amat terkejut melihat Randall ada di sana. Meskipun Randall masih hidup. Namun sangat kecil kemungkinan dia akan tetap bertahan. Dan Randall pun sempat melihat ke arah Boy. Dan episode pun berakhir cuy. Ending yang sangat mengedankan.